Banjir yang merendam ratusan rumah di Kecamatan Cibadak, lebak pada Jumat, 19 April 2024, seorang warga yang belum diketahui identitasnya ditemukan meninggal dunia di persawahan kampung Koweng. Desa melebar sekira jam 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Babinsa Desa Melebar Serda Dede Ibrahim mengatakan, berdasar informasi awal yang menemukan mayat merupakan salah seorang petani bernama Syahrami, warga kampung Koweng yang saat itu sedang berada di sawah. Dalam hari ini warga yang pertama kali menemukan identitas mayat pada pukul 06.30, warga atas nama Sahroni. Kebetulan itu warga kampung Koweng, sehingga warga yang menemukan panik dan melaporkan kejadian penemuan mayat ke desa dan desa dalam hal ini jarok melaporkan koordinasi bersama Babinsa. Benar-benar kami berkoordinasi kepada pihak Polsek dan pihak BPBD untuk mengindaklanjuti penemuan tersebut. Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian BPB The Lebak Febirizky Pratama mengatakan, banjir disebabkan karena luapan sungai Cisangmu yang melintasi dua kecamatan warung gunung dan Cibadak. Dengan citar cukup tinggi di wilayah Lebak dan juga di wilayah Parahibak. Dan ada dua kecamatan yang terdapat banjir. Kecamatan itu kecamatan warung gunung dan satu lagi kecamatan Cibadak. Banjir diakibatkan karena luapnya sungai Cisangmu dan situ Cilembung di mana hujungnya nyambang dari kapal Kabupaten Malayu. Terima kasih. Ada detail. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gonzaga.